Risa sebanyak empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mendaftar calon pimpinan atau CAPIM Lembaga Antikorupsi KPK untuk periode 2024 hingga 2029. Keempatnya dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK pada 30 September 2021. Keempat mantan pegawai KPK tersebut adalah Giri Suprap Diono, Hotman Tambunan, Heri Murianto, dan Ayrin Martanti Kusniar. Giri tercatat juga pernah mendaftar seleksi tersebut pada 2019. Ketua IM57 Plus Institut Praswat Nugraha menghimbau orang-orang baik dan juga figur-figur berintegritas untuk segera mendaftar agar KPK kembali diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Pendaftaran CAPIM dan Dewan Pengawas KPK ini dibuka hingga Senin 15 Juli 2024. Ketiga, Bapak Hotman Tambunan, mantan Kepala Trainer CLC KPK. Lalu keempat itu Ibu Ayrin, pemantan kabak, pemah tangga KPK. Harapan kami keempat anggota IM57 yang daftar ini dapat memberikan warna yang lebih berintegritas pada terpilihnya nanti. Siapapun itu nanti yang terpilih di CAPIM KPK pada akhirnya. Lalu kemudian juga dapat kita wadiwanti bahwa jangan sampai ada masuk para job seeker ataupun kemudian titipan-titipan dari... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.